Sejak sebulan terakhir, harga kelapa dalam di tingkat pengepul tak menentu. Hal ini terbukti sebelumnya harga kelapa dalam per kilonya sempat di angka Rp2.500. Namun saat ini justru harga kelapa dalam kembali naik di harga Rp3.000 per kilonya. Hal ini dikarenakan ongkos kirim kontainer naik sehingga membuat harga kelapa dalam tidak konsisten. Dalam satu bulan belakangan, harga jual kelapa dalam Kabupaten Tanjung Cabung Barat tak menentu di pengepul. Meski demikian, para pengepul tak putus asa dan tetap menampung kelapa dari para petani. Kelapa-kelapa ini dengan harga per kilo dari petani dan disiasati diolah menjadi jenis kopra agar tidak merugi. Diungkapkan oleh Juliadi, salah seorang pengepul kelapa di dalam desa Pembengistan, Jabarat. Harga kelapa tersebut pada tiap bulannya terkadang bisa turun dan naik tiba-tiba. Hal ini disebabkan permintaan ekspor luar negeri saat ini hanya sedikit. Selain itu juga dikarenakan biaya transport ongkos kontainer kapal naik dua kali lipat dan membuat ekspor kelapa dalam dibatasi. Sehingga berimbas terhadap harga jual kelapa. Untuk pembelian sudah di angka 2.700 per kilo. Kalau sebelumnya harganya sempat turun Pak Aji? Sempat turun di 2.500. Berarti dia ini tiap bulan itu terkadang harganya turun-turun juga Pak Aji? Tidak stabil. Bisa naik, bisa turun gitu. Mungkin penyebabnya apa nih Pak Aji? Penyebabnya ya dampaknya COVID-19. Pandemi juga masih berpengaruh ya? Di luar negeri, di luar negeri, di luar negeri, pemintaan, kadang bisa tertunda gitu kan. Tapi harga sekarang itu pengembaik lah Pak Aji ya? Sangat bagus. Sementara itu Hambali yang juga merupakan pengepul kelapa dalam mengungkapkan akibat harga kelapa dalam tak menentu, ia terpaksa membatasi pengiriman ke tingkat pengepul Jakarta dan Jawa. Dimana biasanya dalam satu minggu dirinya bisa melakukan pengiriman sebanyak tiga kali. Namun akibat harga kelapa dalam tak menentu, dirinya hanya bisa melakukan pengiriman sebanyak satu kali dalam seminggu. Dirinya juga berharap harga kelapa dalam jangan sampai turun di bawah harga 2.000 sebab apabila di bawah harga 2.000 rupiah tersebut, para pengepul kelapa dapat dipastikan merugi. 3.000 ya? Ini naik apa turun Bang harganya? Mulai naik. Mulai naik ya? Kemarin sempat berapa Bang? Kemarin sempat di bawah 26. 26 ya? Berarti ini sudah mulai membaik lah harganya ya? Berarti kalau di tingkat pengepul ini untuk pemasaran sendiri keapa? Pemasaran. Pemasaran lancar atau agak sulit juga sekarang? Kalau kita pengiriman satu minggu. Satu minggu satu kali ya. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. 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 Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.